Akumulasi dari 2 deoxyglucose dan phosphate ini akan membuat ATP tidak terbentuk, sehingga kalau ATP tidak terbentuk akan mati. Chloretin merupakan satu polyhemol, yang dapat diisolasi dari apol. Kalau respirator, respirator ini adalah satu senyawa yang terdapat di tumbuhan, terutama anggur. Salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, alhamdulillah wassalatu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton, kali ini di clinical correlation yang kedua, kita akan membahas kaitan glikolisis dengan sel kanker. Seperti kita ketahui bahwa glikolisis itu terjadi di seluruh sel, termasuk juga sel kanker. Tapi, sel kanker ini memiliki cara glikolisis yang berbeda dari sel yang normal. Nah, seperti apa ya? Kita langsung lihat saja ke gambarnya. Gambar ini, kawan-kawan, adalah dari jurnal yang sudah tersedia di link e-learning, kawan-kawan semua. Jadi, kalian bisa lihat detailnya di sana, seperti itu. Ini akan membahas sedikit saja, hanya untuk membuat kita mempelajari glikolisis atau metabolisme lebih make sense. Ini saja lebih mengenak bagi kita, lebih mudah menangkap, lebih membuat interest dalam mempelajarinya. Langsung saja kita lihat gambar ini. Di gambar ini, kita sudah mengenak beberapa poin-poin ya, di langkah-langkah glikolisis. Ya, sudah ada glukosa, glukosa masuk ke dalam sel, sudah ada glute, ya, glukose transporter yang kita kenal. Ya, kemudian glukosa berubah jadi glukose 6-phosphat, proktose 6-phosphat, lalu menjadi virupat dan juga dalam laktan. Nah, tapi yang menariknya, kalau kita lihat dari gambar ini, ya, di gambar ini ada mitokondria. Di gambarnya ada mitokondria, kawan-kawan. Ya, dan kita pelajari di beberapa video sebelumnya, kalau dalam keadaan oksigen itu mencukupi, dan juga ada mitokondria, maka jalur glikolisis itu tidak akan ke laktan. Tidak menghasilkan laktan ke virupat, dan virupat nanti ke mitokondria, yang untuk mengalami masuk ke siklus kerat dan sebagainya. Seperti itu. Tapi inilah yang beda dengan sel angker. Mereka memiliki mekanisme tersendiri. Di langkah ke-10, itu postponal virupat. Menjadi virupat, mereka juga memiliki, ya, atau mensintesis enzim yang sama, yaitu virupat nanti hasilkan beda jenisnya. Dan adanya jenis ini, membuat, walaupun oksigennya tersedia cukup, walaupun juga ada mitokondria di sana, mereka tidak akan masuk ke jalur virupat. Maka itu ada tanda silam. Oke, tapi dia masuk ke jalur fermentasi, yang menghasilkan laktan. Nah, itulah yang terjadi di sel kanker. Fenomena ini disebut sebagai Warburg Effect, yang ditemukan pertama kali oleh Otto Heinrich Warburg tahun 1920. Warburg Effect, yaitu suatu fenomena modifikasi metabolisme seluler yang terjadi pada sel kanker atau tumor, yang cenderung memilih jalur fermentasi, yaitu pembentukan laktat, dibandingkan jalur respirasi aerobik. Dalam hal ini, ialah virupat. Dan idenya, kawan-kawan, kalau kalian baca jurnalnya, idenya berarti kalau kita ingin menghambat sel kanker, yaitu kita halangi saja glukosin untuk masuk ke dalam sel kanker. Jadi halangi dari glutnya, seperti itu. Atau bisa juga dengan menghambat enzim-enzimnya, dengan beberapa senyawa-senyawa tertentu. Jadi kalau enzimnya terhambat, otomatis menjadi reaksinya tidak terjadi, dan di situ diperkirakan akan membunuh sel kanker. Seperti itu. Oke, detailnya kalian bisa lihat di jurnalnya, tapi kita lihat dulu di sini berkaitan dengan si glukolisis. Kita pelajari bahwa glukolisis ini terjadi kalau si glukosa bisa masuk. Ya, glukosa masuk dulu ke dalam membran. Seperti itu. Nah, beberapa senyawa itu dapat menghambat glukosa untuk masuk ke dalam membran sel. Itu dengan mengubah ataupun memodifikasi si glutnya itu. Kita coba memahami ide menghambat glukosa untuk masuk ke dalam si sel kanker ini. Dengan menghambat si glut, si glukos transporter. Seperti kita ketahui ya, sampai saat ini ada 14 glut. Jadi ada glut 1 sampai glut 14. Seperti yang tersebar di berbagai sel. Dan pada sel kanker, karena mereka memiliki metabolisme yang unik, gitu ya. Glut ini over expression. Jadi banyak sekali di membran selnya. Jadi banyak sekali pintu masuk ibaratnya. Seperti itu. Nah, jadi ide-nya adalah menghambat si glut ini. Nah, dengan apa beberapa senyawa telah dikembangkan? Itu adalah pasentin, floretin, dan juga WZB117. Ini adalah senyawa-senyawa yang dikembangkan untuk menghambat si glut pada sel kanker. Kita akan melihat si floretin ini. Floretin merupakan suatu poli emol. Itu dapat diisolasi dari apol. Ya, bersifat, dan dia bersifat antagonis terhadap glut 2. Yaitu pada sel kanker, terutama kanker mamai. Karena, ya, pada sel tertentu memiliki glut tertentu. Ya, pada kanker mamai, glut 2 itu paling banyak, ya, dalam menangkap si glukosa. Jadi, floretin ini, ya, dari isuasi dari apol. Itu dapat mencegah atau menghambat si ekspresi si glut 2 itu. Nah, sekarang kita masuk ke penghambatan enzim. Oke, kawan-kawan, idenya bagus, ya. Ya, idenya adalah pengembangan obat, seperti itu. Yaitu dengan menghambat enzim yang terlibat dalam proses deposis. Dalam hal ini, ada beberapa senyawa-senyawa yang digunakan untuk menghambat enzim-enzim tentu. Kita nggak akan membahas banyak enzim-enzimnya. Kita akan membahas di hexokinase. Virupat kinase. Nah, hexokinase kita ketahui, ya, merupakan enzim pertama, gitu, ya, yang membuat glukosa menjadi glukosa 6-phosphat dengan membantu ATP. Jadi, idenya, kalau enzim ini dihambat otomatis, kebawahnya dia tidak akan lanjut menjadi langkah glukoleksi. Dan ada 4 hexokinase, ya, hexokinase 1, 2, 3, dan 4, yang pernah kita bahas di video sebelumnya. Dan hexokinase kedua, ini ialah paling banyak berperan dalam selangkar. Dan ada beberapa senyawa tertentu yang dapat menghambat si enzim ini. Yaitu di antara respirator dan dioksiglukose. Ini senyawa yang dapat menghambat enzim ini. Bagaimana mekanismenya, ya. Oke, 2 dioksiglukose ini dapat menghambat enzim hexokinase dengan cara dia berkompetisi dengan glukosa. Ya, 2 dioksiglukose ini nanti akan penuh anzim hexokinase kemudian berubah menjadi 2 dioksiglukose 6-phosphat. Nah, 2 dioksiglukose 6-phosphat ini tidak memudah di metabolisme pada tubuh, sehingga dia berhenti di sana. Akumulasi dari 2 dioksiglukose 6-phosphat ini, akan membuat ATP tidak terbentuk, sehingga kalau ATP tidak terbentuk, sel akan mati. Itu idenya, ya. Menarik sekali, ya. Dan kalau respirator, respirator ini adalah satu senyawa yang terdapat banyak di tumbuhan, atau pembuahan-pembuahan, terutama anggur, berbeda, dan sejenisnya. Dan senyawa ini bekerja dengan cara menghambat enzim virupal kinase. Seperti itu. Nah, untuk detailnya, kawan-kawan silahkan baca jurnal yang ada di link, e-learning. Ini sangat menarik sekali, ya. Dan juga banyak senyawa lainnya, ya, baik yang ada di alam, mumpung sintetis, ya, itu yang dapat digunakan untuk melawan kanker. Tentunya, apa yang kita bahas ini tidak menggambarkan keseluruhan, ya. Karena sel kanker sendiri itu adalah kanker yang super, karena dia tidak mengenal sinyal kematian, atau apoptosis pada sel normal, seperti itu. Dan dia mampu membalas diri, atau sebenarnya proliferasi yang sangat cepat sekali, ya. Jadi, apa yang kita bahas ini baru sedikit dari yang sesungguhnya. Ya, tapi, kembali lagi, clinical correlation ini membuat, ya, kita lebih memahami glikolisis, ya, dalam hal ini dengan suatu keadaan klinis. Mudah-mudahan dengan adanya clinical correlation, kawan-kawan semua, jadi, make sense, ya, jadi lebih mengena dengan belajar metabolisme, terutama dalam bahasa glikolisis. Sekian dari saya, teman-teman, cemang-cemangnya sudah menonton. Jangan lupa like, dan juga subscribe bagi yang belum, dan juga komennya, ya. Sekian dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton.